Saya percaya ada berkat Tuhan yang sangat khusus buat kita sore hari ini melalui kebenaran firman Tuhan dan sore ini kita belajar dari sebuah catatan evaluasi atau refleksi yang ditulis oleh Daud Bukal Kitab Sudara di dalam Mazmur Pasal 51 kita akan mulai membaca dari ayat 13 sampai ayat 14 Mazmur Pasal 51 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 mari kita akan baca bersama-sama Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela Penekanan kita pada sore hari ini secara khusus pada ayat 14 Saudaraku Mazmur Pasal 51 ayat 14 Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela Saudara background dari Daud menulis Mazmur ini ketika dia ditegur oleh Nabi Natan saat dia menghampiri Berseba dan itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal sehingga Tuhan perlu mengingatkan Daud melalui Nabi nya yang luar biasa dan Daud merasa sangat sendirian merasa sangat bersalah atas peristiwa itu sehingga dia begitu takut dan akhirnya berkata janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku itu situasi yang dialami oleh Daud dan setiap kita juga pasti memiliki situasi yang berbeda-beda tetapi bertitik tolak dari situasi ini kita jadi mengerti bahwa apapun yang kita alami apapun kondisi dan lingkungan dimana kita sedang berada yang menempatkan kita dalam sebuah situasi mungkin karena kesalahan kita sendiri seperti Daud atau untuk hal-hal lain yang tidak kita lakukan tapi kita berada di dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang mungkin Ayub alami kita belajar bagaimana Daud merefleksikan situasinya itu dan dia berkata jangan membuang aku dari hadapanmu pada segala hal yang kita alami dalam hidup ini sangat penting kita harus tetap mempertahankan diri kita berada di depan Tuhan Abuna pernah menjelaskan bahwa orang yang berada di depan Tuhan adalah orang yang menyembah Tuhan kalau anda menyembah Tuhan anda tidak mungkin melakukannya di sebelah kanan, di sebelah kiri atau di belakangnya anda harus berhadapan muka dengan dia Daud mengambil posisi atas situasinya karena pelanggaran yang dia buat saudara mungkin tidak sedang melakukan pelanggaran belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud di mana Daud berkata jauh lebih penting menempatkan diri di hadapan Tuhan dibandingkan segala masalah yang ada karena ketika kita berada di hadapan Tuhan maka kita sedang menyembahnya kita juga tahu bahwa Daud adalah seorang penyembah yang sangat luar biasa di dalam Alkitab hampir seluruh Mazmur itu ditulis oleh Daud dalam kerangka penyembahannya terhadap Tuhan walaupun bertitik tolak dari berbagai situasi yang mendahului penulisan Mazmur itu tapi kita bisa melihat bagaimana Daud selalu rindu menempatkan dirinya di depan Tuhan untuk menjadi penyembahnya dan dia berkata dan janganlah mengambil roh moyang kudus daripada aku Daud mengerti bahwa kekuatannya dalam menghadapi segala sesuatu di alam hidup ini bukan hanya kekuatannya dalam menghadapi konsekuensi pelanggarannya kekuatannya untuk memimpin kerajaan Israel kekuatannya untuk mengambil keputusan-keputusan kekuatannya untuk bisa menjalani kehidupan itu hanya diperoleh dari roh Allah oleh sebab itu saudara saat kita berada dalam sebuah situasi maka sebenarnya ada dua pilihan apakah kita mau tetap mengandalkan Tuhan dan meminta kekuatan dari rohnya atau menghadapi itu dengan kekuatan kita sendiri saya beritahu kepada saudara bahwa ketika engkau menghadapi dengan kekuatanmu sendiri kau akan gagal fail dan tidak akan pernah bisa bangkit hanya ketika kita melibatkan Tuhan kita bisa bangkit menyadari kesalahan menyadari pelanggaran menyadari situasi move on memperbaiki diri melihat ke depan tidak lagi berorientasi ke belakang dan bahkan ketika kita melibatkan kekuatan Tuhan kita bisa dimerdekakan dari yang namanya roh intimidasi dari mana kita tahu? lihat ayat 14 Daud kemudian melanjutkan refleksinya dengan berkata bangkitkanlah kembali padaku kegirangan bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela di dalam ayat 14 ini kita belajar dua hal yang pertama kita belajar pada bagian yang pertama adalah bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu Daud membutuhkan kegirangan Daud membutuhkan sukacita Daud membutuhkan sebuah situasi yang kontras dengan rasa bersalahnya demikian juga dengan kita kegirangan sukacita adalah situasi kontras yang kita butuhkan dari latar belakang atau kondisi atau masalah-masalah yang kita hadapi hanya dengan kegirangan kita akan memiliki perspektif Tuhan di dalam setiap problem masalah atau situasi yang melingkupi kita Daud sadar bahwa dia sedang terpuruk maka dia berseru kepada Tuhan bangkitkanlah kembali padaku kegirangan dia tahu saudara bahwa sumber kegirangan itu hanya ada di dalam Tuhan tidak ada di tempat lain tidak ada di mana-mana tidak ada di dalam istananya tidak ada dari para penasihatnya dari istri-istrinya dari siapapun sumber kegirangan itu adalah Tuhan sendiri dan kalau dia melekat kepada Tuhan maka sukacita dari Tuhan itu akan mengalir di dalam kehidupannya kata bangkitkanlah kembali padaku itu lebih tepat diterjemahkan dengan kata deliver me Anda tahu artinya apa? bebaskan aku lepaskan aku apa lawan dari kegirangan itu? apa lawan dari sukacita itu? kesedihan rasa bersalah dan ini yang disebut dengan intimidasi itu saudara ketika Anda berada dalam sebuah peristiwa situasi dan keadaan tertentu bisa saja pikiranmu merajalela bisa saja pikiranmu menuduhmu bisa saja pikiranmu menawanmu dan tanpa kita sadari ketika kita larut di dalam situasi ini kita sebenarnya tidak sedang mengalami kesedihan yang sejati kenapa? iblis menungganginya itu tidak pernah bisa kita sadari sampai ada orang yang menasihati kita atau sampai ada orang yang mengingatkan kita disitu kita baru sadar karena kadang-kadang kesedihan itu berlarut tanpa bisa kita kontrol saudara rasa bersalah itu bisa muncul setiap saat tanpa bisa kita kendalikan ada sesuatu yang tidak beres ada penunggang gelap penumpang gelap yang melihat kesedihanmu rasa bersalahmu yang melihat situasimu sebagai celah untuk mengontrol hidupmu ini dia ini yang dialami oleh Daud mungkin ini yang sedang juga menjadi situasi saudara maka jawabannya adalah seperti Daud berseru kepada Tuhan deliver me bebaskan aku rupanya Daud merasa dia terikat dengan intimidasi itu entah apa yang mengintimidasi saudara tapi saya percaya firman ini biarlah menjadi jawaban supaya Anda menjadi orang yang merdeka dan dibebaskan kembali haleluya dan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu dia melakukannya kalau kita berseru kepadanya intimidasi demi intimidasi itu sebenarnya tidak berasal dari Tuhan intimidasi itu berasal dari si jahat kadang-kadang kita dibawa kembali ke belakang kembali ke masa lalu pikiran kita penuh dengan kalimat seandainya coba ya begini harusnya begini nah itu tanpa sadar kita merasa bahwa itu bagian yang alami tapi secara rohani harus kita lihat bahwa tanpa sadar itu ditunggangi oleh si jahat untuk membuatmu terus berada di dalam kondisi terpuruk dan tidak berdaya Daud tahu bahwa dia berada dalam situasi di mana tangan Tuhan perlu dilibatkan untuk membebaskannya dan lihat kalimat berikutnya disitu dikatakan dan lengkapilah aku dengan roh yang rela Abunah sempat melakukan studi mengenai kata rela ini saudara itu digambarkan seperti orang yang sedang memberikan sedekah kata rela itu artinya seperti orang yang sedang memberikan sesuatu kepada orang lain amal kadang-kadang kalau kita memberikan sedekah itu kita terpaksa mungkin karena diminta-minta terus-menerus atau didesak-desak atau dijebak bisa tapi yang dimaksudkan memberi sedekah disini adalah lahir dari hatimu yang paling dalam jadi Anda sedang diminta untuk melepaskan hakmu atas sesuatu yang sedang Anda beri yang kita bisa berikan itu bisa barang benda bisa uang yang bisa kita berikan itu mungkin orang yang kita cintai itu maknanya saudara yang bisa kita berikan itu mungkin peluang-peluang yang ada di depan kita seharusnya kita yang memanfaatkan peluang itu tapi kita berikan kesempatannya kepada orang lain yang bisa kita beri itu pujian seharusnya kita yang mendapatkan pujian itu tapi ya sudahlah biar dia yang mendapatkan penghargaan memperoleh aplaus dan ucapan selamat dari orang lain walaupun sebetulnya hati kecil kita menginginkannya ini tidak mudah saudaraku karena kerelaan pertama-tama berbicara mengenai kita harus melepaskan hak atas kepemilikan apa yang anda miliki yang begitu anda pegang erat-erat kalau Tuhan ambil anda bisa apa kita tidak berdaya karena dia adalah Tuhan yang cemburu cinta hanya kepadanya satu-satunya hanya dia oleh dia dan untuk dia pemberian terbaik hanya kepada Tuhan persoalan kita di dunia ini adalah kita sering merasa sebagai pemilik segala sesuatu mungkin kita diberkati secara material tanpa sadar itu menggeser pemahaman kita bahwa segala yang kita miliki seharusnya kita sadari itu berasal dari Tuhan tapi akhirnya kita lupa dan menganggapnya sebagai milik diri sendiri yang lahir dari usaha dan kerja keras kita semua berkat kita itu adalah titipan dari Tuhan oleh sebab itu mari belajar merenungkan bagaimana caranya kita mengalami breakthrough move on dari situasi-situasi kita miliki hati yang rela hati yang tidak terikat pada apapun yang ada di dunia ini dan hanya terikat kepada Tuhan jangan pernah terikat kepada barang karena nanti kalau anda kehilangan barangnya anda bisa bersedih anda bisa tidak tidur jangan terikat kepada manusia karena nanti kalau anda kehilangan orang yang begitu anda cintai bukan berarti anda membenci orang ya saudara membenci istrimu membenci anakmu tidak kecintaan terbesar itu pada Tuhan anda akan bisa drop nanti segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik saudara mungkin anda melihat peluang-peluang yang ada di depanmu berikan kesempatan kepada orang lain sebab kalau memang itu jatahmu itu tidak akan pernah lari kok akan kembali kepadamu ini yang disebut dengan melepaskan hak abunah ingat pergumulan Tuhan Yesus di taman Getsemani dia melepaskan haknya untuk menghindari salib dan dia berkata jadilah padaku tepat menurut rancanganmu ya Tuhan biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku tidak mudah melepaskan hak coba anda disakiti anda berhak untuk dendam dan membalas rasa sakit yang anda terima tapi anak Tuhan selalu diminta untuk tidak melakukan pembalasan haleluya karena pembalasan itu haknya Tuhan betapa indahnya sebenarnya kalau kita menjalani kehidupan melepas hak itu kita akan menjadi orang-orang yang merdeka sebab kalau kita tidak melepas hak kita maka benda orang yang kita cintai kesempatan peluang walaupun sudah tidak ada lagi hatimu akan terus terseret ke sana betul saudara dan itu yang disebut dengan intimidasi hatimu akan terus terseret ke sana segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini itu karena diberikan oleh Tuhan kita patut bersyukur dipercayakan oleh Tuhan makanya setiap kali anda menyadari ini apa yang anda miliki bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikannya dan bertanggung jawab untuk mengelola untuk mencintai apa yang diberikan oleh Tuhan itu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan takar haleluya lengkapi aku dengan roh yang rela bagian yang kedua dari kerelaan itu bukan hanya melepaskan hak tapi juga berbicara mengenai penerimaan roh yang roh yang rela itu akan membawa kita berada di dalam sebuah situasi rela hati untuk menerima perhatikan rela hati untuk menerima apa yang telah terjadi apa yang sudah berlangsung kita tidak pernah bisa memutar garis waktu kita tidak bisa mundur ke belakang seandainya kita punya kesempatan untuk mundur ke belakang maka kita pasti akan memperbaiki banyak hal Tuhan mau mengajar kita melalui pengalaman Daud apa yang sudah terjadi terjadilah misalnya anda kehilangan barang kehilangan orang yang dicintai kehilangan kesempatan anda tidak boleh lagi berpikir-pikir coba ya seandainya harusnya begini ya kenapa enggak begitu ya artinya apa saudaraku kerelaan hati harus membuat kita berpikir untuk selalu melihat ke depan tidak lagi melihat ke belakang sebab apa kalau kita terus-terus menoleh ke belakang maka yang muncul adalah penyesalan dan itu yang saya sebut tadi bisa ditunggangi oleh si jahat untuk membuatmu terpuruk dalam penyesalan seperti jatuh di dalam sumur tanpa dasar dan akhirnya kita kehilangan sukacita apa yang sudah terjadi itu selalu berada di dalam kontrol Tuhan kita tidak bisa melakukan intervensi kecuali terlibat di dalamnya menjadi bagian dari apa yang sudah Tuhan rancangkan memang kadang tidak mudah menerima kenyataan kadang tidak mudah menerima apa yang sudah terjadi akan berbeda kalau yang terjadi itu mendatangkan sukacita coba kalau yang terjadi itu mendatangkan kesedihan mendatangkan dukacita membuat kita kehilangan membawa kita merasa jadi korban beda respon dan tanggapan situasi hati kita akan menjadi orang-orang yang seperti terduduk terjatuh kalah tidak berdaya bahkan bisa jadi kita menjadi orang-orang yang protes dan liar karena kita tidak terima dengan kenyataan kita bisa menyalakan orang lain bahkan kita bisa menyalakan Tuhan abunah pernah berada di dalam titik paling rendah dalam hidup saudara karena kehilangan tetapi untung abunah berada di dalam Tuhan kalau tidak mungkin saya bisa menjadi orang yang menyalakan dan meninggalkan Tuhan saya mau jujur kepada saudara itu loh bedanya kalau kita di dalam Tuhan cara kita menghadapi sesuatu tidak sama dengan cara orang-orang dunia orang yang tidak terima bisa berbalik menyalakan Tuhan kenapa Tuhan seperti ini kenapa Tuhan melakukan ini semakin Anda sering bertanya semakin Anda tidak mendapatkan jawabannya tapi siapa yang makin terpuruk itu adalah kita sendiri itu adalah kita sendiri oleh sebab itu mari belajar rela hati bukan hanya melepaskan hak tapi belajar menerima setiap proses setiap fase setiap musim dimana Tuhan tempatkan kita ingat pelangi itu selalu muncul setelah hujan dan hujan pasti akan berhenti oleh sebab itu kerelaan untuk menerima sesuatu yang sudah terjadi sebetulnya menjadi kekuatan bagi kita di dalam menatap masa depan yang pasti jauh lebih baik karena kalau kita sedang mengalami sesuatu yang begitu hebat kan kita juga belajar dari kebenaran firman Tuhan yang lain yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu membawa anak-anaknya melampaui kekuatannya itu sebenarnya tanda bahwa selevel itu anda masih mampu dan dibalik itu ada hal baik yang menantimu di depan di depan saudara jadi kalau anda terpuruk disini anda tidak akan pernah mendekat kepada hal baik yang ada di depan ketika anda terus bersedih karena kehilangan saya sangat diberkati dengan kalimat ini justru akan semakin banyak kehilangan terjadi dalam hidupmu ketika kau tidak bangkit maka akan bertambah daftar kehilangan itu sebabnya supaya itu tidak terjadi move on maju ke depan hidup harus terus berlanjut dan itu hanya terjadi kalau kita belajar melepas hak dan belajar untuk menerima segala sesuatu yang sudah terjadi kadang-kadang ketika sesuatu kita alami tiba-tiba saja kita mengalaminya tanpa ada penjelasan dan alasan hanya Tuhan yang tahu alasannya hanya Tuhan yang memiliki penjelasan dan kadang-kadang Tuhan tidak mau memberitahu bukan kadang-kadang lebih banyak Tuhan tidak memberitahu kepada kita jadi jangan tuntuk-tuntuk Tuhan kenapa Tuhan kok bisa begini Tuhan berikan saya pengertian tidak bisa bukan begitu cara kerjanya terima saja pahit telan sedih telan luka telan sakit telan ini bukan hal yang mudah tapi kita bisa kalau kita menjalannya bersama roh Tuhan itu yang dilakukan oleh Daud dan lengkapi aku dengan roh yang rela bagian terakhir saudara roh yang rela bukan hanya bicara mengenai melepas hak bukan hanya bicara mengenai aspek penerimaan tapi ini berbicara mengenai penaklukan diri ketika Anda memiliki kerelaan hati di dalam dirimu maka disitu Tuhan menuntutmu untuk menaklukan segala keinginanmu kehendakmu pada kedaulatan tertinggi dan kedaulatan tertinggi itu ada di tangan Tuhan ada bahasa populer yaitu suka-sukanya Tuhan dan kalau kita memiliki hati yang rela itu saudaraku maka sebenarnya Tuhan mau kita memposisikan diri dalam setiap kehendaknya kehendak Tuhan itu lebih tinggi lebih luas lebih dalam jalanmu bukan jalanku kata Tuhan rancanganmu hai manusia bukan rancanganku kata Tuhan aku memberikan kepadamu apa yang tidak pernah kamu pikirkan bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati ini bukan hanya bicara soal Tuhan memberi berkat saudara Tuhan bisa menggunakan ayat ini untuk menjelaskan tindakannya dan kehendaknya kepada kita orang yang rela hati adalah orang yang yang memiliki kualitas penaklukan diri kepada dan dihadapan Tuhan dimana dia berkata hatinya berteriak hatinya merasa sakit dimana dia berkata ya Tuhan aku mengikuti apa yang menjadi kehendakmu di titik itu Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian Pak Dodi maju ke depan Revo kenapa kita merasa sendiri selama ini karena kita masih belum beres dalam hal melepas hak kita masih belum beres dalam hal menerima apa yang sudah terjadi kita masih belum beres dalam hal menaklukan diri kehendak dan semua keinginan-keinginan kita jadi firman Tuhan sore hari ini mengajar kita untuk membereskan hati kita